. Sebuah vila di lingkungan Kelot, Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung, menjadi sasaran pencurian pada Sabtu 19 November. Mirisnya, maling tak hanya menggondol barang berharga fantastis, tapi juga seekor kucing peliharaan penghuni. Menurut penjelasan Kapolsek Kuta Selatan Kompol Inyoman Karang Adiputra, kasus tersebut dilaporkan perempuan berinisial LM. Kejadian itu bermula ketika wanita kelahiran balik papan ini tertidur di kamar bersama suaminya Mo asal Inggris, sehabis main handphone sekitar pukul 1. Kemudian pukul 6, korban bangun dan langsung ke kamar mandi. Setelah itu, wanita ini mencari kucing kesayangannya. Namun, saat itu LM juga dibuat terkejut karena mendapati berangkasnya terbuka. Padahal sebelumnya dalam keadaan tertutup, bahkan, isinya tampak sudah tidak ada. Lalu, korban pun mengecek barang lainnya sambil mencari di seputaran vila. Hingga ia menemukan kotak tempat menyimpan perhiasan sudah berserakan di gang sebelah selatan kamarnya. Isi kotak tersebut juga sudah kosong. Selanjutnya, LM memastikan barang apa saja yang hilang. Diketahui, barang yang hilang seperti sebuah jam tangan merek Radio Mirvanerai. Selain itu, gelang emas putih berisi berlian, sebuah kalung emas, satu kalung mutiara, tiga pasang anting emas, beserta aksesoris-aksesoris lainnya. Ternyata, kucing peliharaannya yang berjenis kelamin jantan berwarna putih juga turut di bawah kabur. Atas kejadian ini, korban mengalami kerugian sebesar 150 juta rupiah. Sehingga, LM segera mendatangi Mapolsek Kuta Selatan untuk melaporkan peristiwa tersebut sekitar pukul 9. Dari penyelidikan sementara oleh polisi, modus operandi pelaku disinyalir dengan cara melompati pintu pagar dan masuk ke dalam kamar yang tidak terkunci. Tim Bali Ekspres melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!